Go, go, go! di pinggir jalan yang tentu saja Ovi selalu dikawal oleh pengawal pribadi karena saking pentingnya keselamatan seorang Ovi ini, terbukti ketika dia pulang ke rumah, Aju dan sang ayah yang bernama Saju pun menyuruhnya untuk jangan keluyuran sembarangan karena banyak pihak yang mengincar Ovi imbas dari sosok ayahnya yang seorang bos gembong narkoba sama seperti remaja baru akil balik konvensional pada umumnya Ovi pun nekat keluar pergi ke sebuah klub malam untuk menyusul kedua temannya yang ketika mereka sedang mengkonsumsi barang ngefly di belakang klub muncullah beberapa polisi yang menculik dan menembak mati satu temannya kabar penculikan Ovi pun sampai di telinga sang ayah yang ternyata sedang menekam di penjara Saju sang Ajudan pun didesak untuk segera membawa kembali Ovi entah bagaimanapun caranya karena jika tidak, beliau mengancam akan menyakiti keluarga Saju apabila Ovi tidak segera diselamatkan disitulah Saju yang seorang mantan anggota pasukan khusus pun benar-benar bingung karena seluruh aset milik bosnya telah dibekukan yang berarti uang tebusan yang diminta oleh si penculik tidak bisa diadakan tak ingin anak dan istrinya kena imbasnya Saju pun terpikir sebuah ide brilian dengan akan menyewa tentara bayaran semacam pasukan tim penjelamat untuk menyelamatkan si Ovi namun karena tarifnya besar dan uang milik bosnya terbatas maka Saju akan menggunakan sedikit strategi dan permainan licik untuk mengakali hal tersebut dan inilah The Extraction beralih ke Australia dimana kita akan diperkenalkan pada tokoh utama kita semua yang ternyata adalah son of Odin from Asgard dia bernama Tyler Reich seorang tentara bayaran dari pasar gelap yang saat ini sedang bersantai di lokasi air terjun dimana saat satu warga lokal mengejeknya dengan mengatakan bahwa Tyler hanya seorang mas-mas biasa yang dipecat dari Avengers Tyler pun sekonyong-konyong loncat ke bawah dan bertapa di dasar sungai sambil merenungi penyesalan yang tidak bisa menemani putrinya di saat-saat terakhirnya tak lama muncullah rakan kerjanya yang sama-sama tentara bayaran bagian administrasi dan marketing bernama Nih dia menawari Tyler sebuah misi penyelamatan seorang bocah India yang diculik oleh kelompok mafia saingan ayahnya dimana Tyler langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa bertele-tele karena sepeninggalan putri tercintanya Tyler menjadi sosok yang haus akan adrenalin dan butuh uang untuk membiayai ayam-ayam yang menjadi peliharaan favoritnya setibanya di India Tyler langsung bertemu dengan timnya yang salah satunya bernama Yaz yang menjelaskan tentang misi ini bahwa Ovi adalah putra dari seorang mafia Mumbai yang diculik oleh mafia asal Bangladesh alias mafia saingan ayahnya yang bernama Amir Asif yang dijuluki sebagai Pablo Escobar-nya India Tyler hanya perlu menyelamatkan Ovi membawanya ke titik penjembutan berupa kapal yang akan membawa mereka berdua menuju helikopter tak buang waktu Tyler langsung meluncur ke Bangladesh dan terlihat sudah duduk sambil menunggu instruksi selanjutnya yang tak lama muncullah beberapa orang yang membuat Tyler menuju sebuah lokasi yang menjadi tempat disandaranya si Ovi Tyler mengaku sebagai utusan ayahnya Ovi yang bertugas untuk bernegosiasi yang disitu para penculik alias anak buahnya Amir Asif pun nampak polontong atau sosokan petatang petentek menodongkan pistol bahkan menarik pelatuknya yang mana Tyler tidak sedikit pun gentar ataupun berkedip karena sudah tahu jika pistol tersebut tidak ada pelurunya saat dibawa keluar itulah rekan tim yang seorang sniper pun langsung menembak satu penculik hingga tewas yang dari situ terjadilah momen adrenalin ketika Tyler berhasil membantai mereka semua dan membawa Ovi pergi dari tempat tersebut Sementara itu mari saya bawa Anda ke tempatnya Amir Asif untuk melihat seberapa kejam dan tak bermoralnya si Amir saat melemparkan seorang bocah kecil hanya gara-gara mencuri sedikit dari uang penjualan narkobanya dimana seorang pemuda bernama Farhad pun maju untuk membela adik-adiknya yang ketika Farhad disuruh untuk potong dua jarinya muncullah seorang oknum kolonel yang bekerja untuk Amir dan melaporkan bahwa Ovi telah hilang sehingga Amir menyuruh si kolonel untuk blokade semua jalan agar Ovi tidak bisa keluar dari kota ini kembali ke Tyler yang sedang menyuruh Ovi untuk mengenakan rompi anti peluru dan perkenalkan data dirinya sebagai bukti kepada Nick untuk dikirim kepada Saju dan agar segera melunasi sisa pembayaran jasa penyelamatan ini dimana mereka berdua segera berlari menyusuri hutan untuk pergi ke titik penjemputan yaitu kapal yang sudah menunggu mereka berdua di kapal sendiri sudah ada dua anggota tim yang menunggu dimana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Saju tak kunjung mentransfer sisa pembayarannya dan di saat yang sama muncul orang misterius yang membantai kedua anggota tim di kapal begitu juga dengan si sniper yang harus tewas sehingga rencana penjemputan ini gagal dilakukan dan ya orang misterius ini ternyata adalah Saju yang datang untuk menjemput Ovi dimana tujuan Saju melakukan ini adalah agar bisa membawa Ovi pulang tanpa harus melunasi pembayaran dan tanpa harus menghadapi kelompok mafia Amir Asif memang terkesan licik dan culas tetapi Saju tidak memiliki pilihan lain karena bosnya alias ayah Ovi sudah tidak memiliki uang lagi untuk melunasi sisa pembayarannya Tyler pun membawa kabur Ovi menggunakan mobil curian dimana Saju terus saja melakukan pengejaran hingga sampai di suatu pemukiman Saju berhasil mencegah Tyler dengan menabrakan mobilnya hingga Tyler terpaksa membawa Ovi masuk rumah susun yang ada di wilayah tersebut tak hanya Saju Tyler juga harus menghadapi para oknum polisi yang bermaksud mengejarnya sesuai instruksi dari Amir Asif dimana Tyler lagi-lagi harus menghadapi serangkaian momen adrenalin saat dirinya berusaha semaksimal mungkin agar Ovi bisa tetap aman tibalah mereka di atap gedung Tyler sekonyong-konyong mendorong Ovi ke gedung lain agar bisa pindah tempat yang ketika akan turun ke bawah muncullah Saju yang sudah menyambutnya terjadi sedikit pertarungan ala The Raid ketika Tyler menggunakan pisau kerambit sebagai senjata andalannya sayang dia harus ngegoler ketika sebuah mobil menabraknya sehingga Saju segera menghampiri dan membunuh tiga polisi yang sedang membawa Ovi yang ketika Saju sudah mendapatkannya tiba-tiba ya Tyler berhasil mendapatkan kembali si Ovi dan membawanya kabur menggunakan cold diesel Saju akhirnya bangkit dan segera kabur dari lokasi tersebut sementara Tyler dan Ovi harus loncat dari truk agar Hamir Hasib dan si kolonel mengira jika mereka berdua sudah mati berlokasi berlokasi di sebuah pabrik Tyler dan Ovi pun akan istirahat sebentar sambil mengobati lukanya yang disitu Nick menghubunginya untuk menjelaskan bahwa kedatangan Saju untuk menyebut Ovi dia ingin menyelamatkan Ovi secara gratis tanpa membayar yang dengan fakta bahwa rekan-rekan timnya sudah mati dan hanya Ovi lah satu-satunya harapan untuk Tyler bisa mendapatkan sisa uang pelunasannya Tyler tidak akan pernah melepaskan Ovi bagaimanapun caranya yang disitu Ovi merasa cukup nyesek tatkala mengingat jika dirinya hanya dianggap sebagai paket barang benda atau objek Ovi tidak pernah mendapatkan perlakuan layaknya seorang manusia termasuk dari ayahnya sendiri dirinya dianggap berharga hanya karena anak seorang bos mafia bukan sebagai seorang insan manusia Amir Asif sendiri sudah mengetahui tentang Tyler dan menyuruh semua antek-anteknya di kota ini untuk memburu seorang bule yang sempat terekam CCTV sementara Saju nampak mengalami luka-luka termasuk patah tulang hidung yang disitu kita akan mulai merasa simpati terhadap sosok Saju ini yang meskipun dia sudah membunuh rekan-rekannya Tyler hal itu murni ia lakukan karena terpaksa Saju hanya mencoba melindungi keluarga tercinta dari bosnya dengan cara memainkan permainan licik demi keselamatan buah hati tercintanya kembali ke Tyler yang dihubungi oleh Nick bahwa mereka akan menjemputnya di jembatan sebelah timur menggunakan helikopter sehingga Tyler dan Ovi segala meluncur menggunakan mobil venturian tapi tiba-tiba ya muncullah Farhad dan para bocil yang dimodali senjata untuk memburu bule veteran Avenger yang ketika para polisi bermunculan Tyler dan Ovi terpaksa masuk ke dalam selokan yang baunya Na'uzubillah Tyler meminta Nick untuk menghubungi rekannya yang ada di Bangladesh bernama Gaspar yang tak lama kemudian muncullah orang yang dimaksud yakni si Gaspar yang sama-sama tentara bayaran yang kini sudah menjadi warga Bangladesh setelah menikahi wanita pribumi tiba di kediaman Gaspar alias pemeran Hellboy 2019 Tyler dan Ovi melakukan deep talk atau sesi perbincangan mendalam yang akan membuat Ovi mulai merasa simpati terhadap sosok Tyler yang kehilangan putri kecil tercintanya dan tidak bisa menemani detik-detik terakhirnya di saat sang putri kecil menghadap sang ilahi saat turun ke bawah Gaspar langsung terlihat panik saat baru mengetahui jika anak yang dibawa Tyler saat ini adalah anak dari Mahajan sang bos mafia Mumbai yang merupakan saingan dari Amir Asif yang ternyata si Gaspar ini bekerja untuk si Amir Asif sehingga ketika Gaspar bermaksud untuk membawa dan menyerahkan Ovi kepada Amir Asif Tyler langsung bereaksi hingga terjadi sedikit pertarungan yang diakhiri dengan kematian Gaspar yang ditembak mati oleh si Ovi yang turun tepat waktu dengan fakta bahwa tak ada lagi orang yang bisa membantu mereka pergi ke Jembatan Timur Tyler pun menghubungi Saju untuk mengajaknya bekerja sama Tyler sudah tidak lagi tertarik dengan uang dan satu-satunya prioritas dia sekarang adalah keselamatan si Ovi agar bisa pulang ke rumahnya dengan selamat tiba di lokasi pertemuan Tyler dan Saju pun saling menjelaskan motivasinya masing-masing yang setelah keduanya saling memahami memahami satu sama lain Tyler langsung menjelaskan rencananya agar Saju membawa Ovi pergi dari distrik ini sementara dirinya akan membuat sibuk para polisi yang memblokado jalan menuju jembatan kekacauan yang dibuat berhasil memancing amarah Amir yang langsung menyuruh si kolonel untuk kerahkan semua pasukan ke lokasi tersebut sementara Saju masih harus berusaha untuk bisa lolos dari para polisi yang memblokade jembatan dengan cara membawa Ovi secara diam-diam Saju dan Ovi akhirnya ketahuan sehingga mereka berdua harus terjebak di tengah jembatan Saju meminta Ovi untuk tetap tegar dan tetap bersembunyi sementara dirinya akan menjatuhkan satu helikopter yang terus menembaki mereka berdua dan ya muncullah Nick yang berhasil menjatuhkan helikopter tersebut sementara helikopter jemputan yang dikendarai oleh Yaspun masih dalam perjalanan dimana Saju terlihat sudah tidak wala kaya alias sudah tidak berdaya ketika para polisi terus bermunculan hingga akhirnya dia mati ditembak oleh si kolonel yang menjadi sniper dadakan yang bersembunyi di salah satu gedung sekarang hanya Tyler lah satu-satunya harapan untuk Ovi bisa selamat namun si kolonel sudah mulai mengincar Tyler dan sempat menembak bahunya dimana Nick yang sedari tadi sudah mengincar si sniper pun berhasil mendapatkan lokasi si kolonel sehingga mamam tak mau dari siate bubble tepat saat Yas dan helikopternya muncul Tyler menyuruh Ovi untuk lari secepat mungkin jangan perdulikan dirinya karena akan sangat sia-sia pengorbanan Saju dan dirinya apabila Ovi tidak selamat sehingga lagi-lagi pengorbanan dilakukan oleh sang otokoh utama demi menyelamatkan orang lain yang notabenenya bukan kerabat bukan teman bukan keluarga bukan dulur atau punya ikatan darah yang ketika Ovi sudah lari dan Tyler perlahan bangkit dia pun terkena tembakan dan jatuh dari jembatan oleh seseorang yang tidak disangki-sangki kemunculannya yaitu Farhad si pemuda perindapan yang terobsesi untuk membunuh pemilik palu Mjolnir yang sekarang sudah tidak ada taringnya 8 bulan kemudian Ovi sudah kembali ke kehidupannya dengan membawa banyak pengalaman dan pelajaran berharga dalam hidup tentang arti dari sebuah kepadulian dan pengorbanan sementara untuk Amir Asif dia melakukan kesalahan besar ketika mengira bahwa hidupnya akan tenang-tenang saja padahal Nick dan tim tentara tidak akan pernah membiarkannya lolos yang ketika dia sedang pipis di toilet sendirian muncullah Nick yang menembak kepalanya dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati